Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore rekan-rekan setiap hari dimanapun saja berada, semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat-sehat saja dan semoga juga dimurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke rekan-rekan pada kesempatan sore ini saya akan kembali berbagi yaitu membuat pakan tambahan untuk ayam teman-teman ya untuk kali ini kita meracik atau membuat pakan tambahan yaitu dari daun lam toro ya teman-teman daun lam toro ini sendiri walaupun kita tidak racik atau tidak kita campurkan sama pur atau pakan lainnya atau dedak dan bekatulnya teman-teman ya ayam sangat suka makan daun lam toro ini ya nah karena ayam-ayam saya kalau keluar dari kandang itu selalu makan ini daun lam toro ini teman-teman ya oke teman-teman satu hobi kita ambil dulu ya daunnya ini ya nanti kita campurkan sama pakan yang udah ada ya seperti biasa saya mencampurkan kalau untuk anakan ayam itu saya memakai 591 ya itu yang mereknya high profit 591 teman-teman untuk itu kita ambil dulu daun lam toro nya ya atau biasa disebut juga dengan kata lainnya yaitu petek cina ya teman-teman ya oke kita ambil dulu ya oke selamat menikmati teman-teman ini ya tadi kita ambil daun lam toro nya ya untuk pakan ya untuk kita jadikan pakan tambahan buat ayam teman-teman ya dan ini sangat membantu teman-teman untuk mengurangi pengeluaran pakan ayam teman-teman oke selain dari daun lam toro ini kita juga akan mencampulkannya dengan daun kelor teman-teman nah ini daun kelor nya ini daun kelor nya bisa kita masak juga nanti teman-teman ya kita ambilkan ayam dulu daun kelor nya teman-teman ya untuk kita jadikan pakan tambahan buat ayam kita oke teman-teman kita ambil dulu daun kelor nya secukupnya ya teman-teman ya oke teman-teman atau rekan-rekan kusat obi dimanapun saja berada dan ini ya sudah selesai ya kita ambil tadi buah daun kelor daun kelor sama daun lam toro nya teman-teman sudah kita ambil tadi ya sekarang tinggal kita campurkan ke dalam ember ini ya karena di dalam ember ini sudah tersedia ada nasi sama bekatul di bawah ya teman-teman ya atau pakan 591 yang biasa saya pakai teman-teman oke kita lanjut saja untuk mencampurkan kedua daun ini yaitu daun kelor sama daun lam toro nya ya ini kita racik atau kita buat menjadi pakan tambahan untuk ayam-ayam kita teman-teman ya oke rekan-rekan atau teman-teman kita lanjut saja untuk mencampurkan kedua daun ijo ini untuk jadi pakan tambahan buat ayam teman-teman kita masukkan saja ya daun kelor nya ini ya teman-teman ya dan juga sama daun lam toro nya ini ya di bawah sudah saya campur tadi sekarang tinggal kita masukkan ke ember yang sudah kita siapkan bahan pakannya ya atau purnya di bawah sudah kita masukkan sekarang tinggal kita masukkan kedua daun ini teman-teman ya oke langsung kita aduk saja teman-teman ya supaya lebih cepat jadi oke teman-teman sebelum kita kita ngasih anak ayam makan atau sebelum kita kasih ayam-ayam kita pakan yang sudah kita racik yang kita buat kita petik buah serikaya dulu ya teman-teman di wilayah saya atau di provinsi saya ini namanya buah serikaya ya teman-teman dan buah ini sangat manis sekali rasanya ya enak dan dagingnya juga empuk ini buah serikaya nya ya oke teman-teman kita lanjut ya untuk mengambil wasikaya ini dan ini baru kita dapatkan damen-daman ya oke untuk itu kita lanjut saja untuk pemberian makan pada anak ayam kita teman-teman ini ya patan tambahan yang kita buat ya yang dari daun lantoro sama daun kelor tadi teman-teman nah ini sengaja saya buat untuk lebih banyak daunannya ya daripada pakannya ya karena untuk daun kelor ini sangat bagus sekali ya untuk kita jadikan pakan buat anak ayam ya teman-teman yang masih-masih muda seperti ini masih umuran ada yang ini yang saya lepas ini umuran 3 bulan teman-teman ya ayo kecil dan ini umuran 1 bulan 20 hari teman-teman belum sampai 2 bulan yang ini ya oke rekan-rekan atau teman-teman satu hobi dimanapun saja berada nah untuk pakan ini sendiri sengaja ya kita buat atau kita racik untuk mengurangi pengeluaran biaya atau pakan yang mahal ya untuk lebih mengurangi biaya atau harga pakan makanya kita ambil jalan yang lebih baik ya ini juga sangat bagus untuk nutrisinya atau proteinnya ya untuk daun kelor ini oke teman-teman untuk itu mungkin tutup sampai disini dulu ya video kali ini jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, share, lalu subscribe channel saya ini ya oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati